Satu, dua, tiga, menang pulih! Satu, dua, tiga, menang pulih! Bukan, bilang apa sih om? Terima kasih. Indonesia merdeka sejak 79 tahun yang lalu. Rasa bangga, bahagia, dan harum masih terasa sampai sekarang. Kemerdekaan bukanlah hanya milik segelintir orang saja, namun seluruh elemen bangsa ikut merasakan. Merdeka menurutku bukan hanya harapan yang baik di masa yang akan datang, namun juga bersyukur dengan apa yang sudah ada sekarang. Episode Tili Indonesia kali ini spesial hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Batas Negeri. Ada map ini. iya tak duluan enak nih kalau nggak tahu iya terima kasih di Malacca? ya bisa ya bisa oh ya ya go oke tidak oke 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 mantel bangga terlesok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alakambillah akhirnya setelah melakukan perjalanan sekitar 3 jam lamanya dengan cara tempoh 70 km kurang lebih akhirnya kita sampai di PLPN Motamasin, Malaka akhirnya sampai di Motamasin batas antara Indonesia dan timur liste bagian selatan ini melebu lah jangan takok sih ini harus di Motamasin ya perbatasan bagian kidul ya namun motor ini memang izin melebu orang tidak boleh tapi tidak ada masalah kalau tidak ada yang tahu melebu timur liste ini apa yang ada yang batas ya ini rencana ini mau kan RP masuk selamat menikmati ya kalau tidak ada yang melebu terus dikirim di turun dulu di sini ini ini ternyata sudah tutup ya ke Surin untuk seksi pelayanan ya sudah tutup KP tapi tidak ada yang melebu itu tidak masalah cuma aku mengizinkan motornya ini ternyata tidak boleh ya tidak apa-apa memang mungkin ada peraturan yang melebu sebarang tapi paling tidak ada yang melebu tapi tidak ada yang melebu sementara ini ini PLPN Motamasin di Malaka untuk perjalanan ke sini ini beda dengan PLPN yang bagian Kenapan ke Muta Ain jalannya penak ini memang memet hancur mungkin tidak dirawat dan mungkin juga lalu lintas ke Timur Resti yang bagian sini itu sepi jadi tidak begitu diperhatikan untuk akses jalannya ya mungkin cukup sekian kita hari ini cukup sampai di sini saja di depan pintu PLPN dan mungkin hari ini kita akan menginap di Malaka di kota kota Malaka betun betun ya betun betun malakai kota betun 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 enak cewek erosi yang 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 berada selamat menikmati melaning awal karena tidak adanya pengondisian di wilayah Motamasin akhirnya kami memutuskan untuk kembali menuju ke arah kota namun nasib baik waktu itu berpihak kepada kami dan tiba-tiba kami bertemu dengan Bang Sandi yang menawarkan untuk menginap di base camp perbatasan karena aku suka karaoke dan suka dangdut dan kebetulan juga Bang Ibu suka akhirnya tanpa hitungan jam kami pun sudah akrab Alhamdulillah sore itu kami diajak Bang Sandi untuk berkeliling dan akhirnya tujuan kami adalah pinggir pantai yang diceritakan bahwa sering keluar buaya disitu akhirnya kita menunggu siapa tahu bisa melihat buaya di habitatnya secara langsung namun nasib baik belum berpihak kepada kami dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke camp dan beristirahat malam dan beristirahat malam grupnya itu hitung nih kan kalau ada para kursusnya tahu tidak tahu kau pantu ini nyerah ini lahir apa? ini lahir 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 ini apa artinya ini apa ini itu tuh turu itu gini turu itu tidur turu aku bilang Saipul itu benernya nama Jawa Saipul itu malah orang lima namanya Saipul Saipul jambul suasana yang cair malam itu akhirnya pura kami sudah lelah dan akhirnya beristirahat lalu keesokan harinya kita diajak untuk menjaga perbatasan dan masuk kembali ke Timur Lese untuk berbelanja beberapa barang yang kemarin kita lupa untuk membelinya berapa ini satu satu sama adek-adek itu 50 sen masih nggak uang sini Sen 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 takos 215 Seng 215 Allah setelah kemarin kita masuk dari muta Ain kali ini kita di mutamasin lagi mengaku ditinggal turun sempet tuku delos minuman asli yang dijual berikan di Timur Leste kali ini ini kita tadi membeli disana saat pres koregani satu dolar setengah eh 15 dolar 15 dolar ke oleh Ciloro wakil lah pokoknya saat pres saya akhir kita dibatas bersama teman-teman ah ada itu dan inter batik-batik Sandi dan bang Saipul Jamil itu orang-orang orang Bima dan ada nakes juga orang mana nakesnya ini orang indi orang lokal di dalam itu ada orang sukabu itu eh sukabu ini mana sumedang sumedang kewong mong di Sunda Sunda Alhamdulillah Terima kasih terima kasih untuk teman-teman ini CP Army ini CP Army mantan Alhamdulillah sekali lagi kami menjadi orang yang sangat beruntung waktu itu dipertemukan dengan orang-orang baik Bang Sandi Bang Ipul dan teman-teman niatnya cuma satu hari namun sampai lima hari disana karena mungkin kami sudah nyaman dengan orang-orangnya ditutup waktu itu diupukan goreng sosis goreng sosis sosis timur leste mereka prangosul prangosul label halal halal tapi dari MUB majelis ulama Brazil makan makan malam ini kami makan enak ayam bakar ayam pemberian dari warga sekitar sebegitu cintanya warga kepada TNI yang menjaga kedaulatan bangsa Alhamdulillah pagi ini kami diajak dan pos untuk mengantarkan anak-anak bersekolah di sekolahnya masing-masing yoo pelan-pelan enggak di awas maju-maju ke depan yang sini maju ke depan maju-maju bayi mana bayi 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 semangat sekolah bayi bayi gak mandi ini bayi ini akan berangkat sekolah ee ke depan Satgas mengantarkan ee ee ini lepas itu ee hari ini kita ikut mengantarkan adik-adik SD dan SMP yang merupakan program dari Satgas 742 yang sedang ee bertugas di perbatasan mutamasin ee naik 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 nah ini kok beda seragamnya untuk yang rumahnya dekat dengan pos langsung menuju ke pos untuk keberangkatan menuju ke sekolah namun yang agak jauh dijemput di berbagai titik penjemputan sejak jauh dari rumah ke sekolah mengharuskan mereka berangkat lebih awal namun dengan adanya program dari teman-teman TNI ini mereka sedikit lebih tenang dan tidak khawatir berlambat masuk ke dalam kelasnya masing-masing nah ini kita sudah sampai di sekolah dasar Lelabund ya si pirang yang mana si pirang si pirang mana si pirang si pirang yang mana si pirang si pirang sudah 2 bulan ya si pirang, si pirang pada gue nih bye, bye Rek, bye boy selamat sekolah yuk beberapa kali kita mengantarkan mereka masuk ke sekolahannya dan baru kali ini kami mendokumentasikan kebahagiaan kecil di pagi itu gemoy kalau ada pemakaran aja itu semangat ayo, 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 sini ini nyentri juga nyentri bukan, bilang apa sih, Mbak Om terima kasih ayo, kita tebak-tebakan ya ayo ini dapat nama presiden kita sekarang Prabowo sekarang, sekarang, sekarang Prabowo belum ya itu dapat presiden kita masih Jokowi sudah lagi yang bisa Pancasila siapa? Kapal Pancasila siapa nama Danpos? ya, ya jadi kan yang ngantar setiap hari kan ada Pak Tentara ini ya siapa nama Danpos? Danpos ayo, angkat tangan eh, dengan-dengan kandeng tali ada, ada O duluan siapa nama Danpos? Oscar oh, ya betul ya itu dikemoy Oscar ditambah jaman ini harus ada juri nih ini harus ada juri terlalu mudah, terlalu mudah ini kelas berapa sebuah? hei, langsung gini ya terlalu mudah langsung angkat tangan dulu jangan jawab kalau jawab gak akan dipilih oke sekarang yang lebih tinggi lagi 15 tambah 25 35 jawab 35 salah salah ayo kan gak boleh jawab gak boleh jawab harus angkat tangan duluan 40 40 benar? benar ini dapat pensi dapat berik oke lagi kepala punda utut kaki kepala kepala ini jadi ikuti gerakannya jangan suaranya ya ini berarti yang benar dapat ikuti gerakannya ikuti gerakannya gerakannya suaranya oke kita senang otak dulu kiri kanan harus yuk mulai kepala kepala punda kepala punda tutut tutut kaki tutut terkadang aku terlalu sibuk mencari kebahagiaan padahal jika sedikit saja kita membaginya kita bisa merasakan kebahagiaan itu bersama-sama waktu itu kami belajar banyak hal dalam keterbatasan mereka tetap semangat untuk berangkat sekolah entah itu niatnya dari dalam hatinya ataupun memang dorongan dari orang tua yang jelas sekolah itu sangatlah penting walaupun mungkin gak membuatmu kaya sekolah akan membuatmu lebih berguna kelak di kemudian hari jika kamu seorang anak sampaikanlah ke orang tuamu jika kamu orang tuanya sampaikanlah ke anakmu jika kalian melihat video ini berdua bersyukurlah bahwa masih ada kehidupan yang kurang beruntung daripada kehidupanmu sekarang Alhamdulillah setelah mengantarkan anak-anak ke sekolahnya masing-masing dan kami sempat berbagi sedikit kebahagiaan kecil pada pagi itu kami kembali ke pos dan Alhamdulillah Bang Sandi sudah menyiapkan makan waktu itu selamat makan selamat pagi Bati pagi kita makan sederhana menu hari ini apa Bati menu hari ini tumis terong dan ikan tongkong mantap yang masak Bang Bang Ipul malam itu malam itu kami diundang warga muslim di sekitar pos untuk menyambut bulan suci ramadhan atau biasa kalau orang jawa itu namanya megengan Alhamdulillah kami diundang sekaligus makan-makan di situ lalu sholat isya berjamaah sebenarnya ini bukan hanya musola saja namun ini sebelah rumah yang disulap menjadi musola ini merupakan satu-satunya musola umum untuk umat muslim melakukan kegiatan keagamaan di sana di sekitaran PRPN Mutamasin dan untuk masjid sholat jumat mereka harus menumpu 30 menit menuju ke kota Betun karena ini satu-satunya musola dan enggak ada pengarah suara beginilah cara mereka azan dan menyambut sholat berjamaah peresunian apa ini kami waktu itu jambore nasional di akan presiden di timur resmi gereja katedras kami ada di situ waktu itu saya sudah SMA itu SMA kelas tidur eh saya bagaimana sudah lupa dia bilang begini eh saya sudah lupa dia punya dia kata-kata ini itu bapak tua itu ya pas nanya itu khusus khusus batar ini apa istilah apa eh hamlah oh hamlah hamlah bapak oh batar ham 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 itu bawana bawana itu bawana itu kalau han itu makan han adalah han han saya tentu lombok tepil sampai ini mengelu di sini 6 5 5 5 5 5 salam hari ini merupakan hari terakhir kami di pos perbatasan mota masin dan kali ini kami diajak bang ibu dan bang sandi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar betun malaka menurutku untuk harga kebutuhan pokok disini relatif hampir sama seperti di daerah lainnya terakhir terakhir berarti berpisahan terimakasih banyak atas kunjungannya terakhir 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 di jalan sudah 6 hari enggak terus merah putih merah putih kenal-kenal kenal-kenal ada masik bang ipul bangan dulu abis itu turu ayam 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 apapun lagi kita bisa ketemu ini terakhir menurutku itu punya anak-anak SD 1 adek yang lari enggak lopo ini yang mau dikasih yang lopo enggak saya coba gua enggak 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 Hai pagi apa makan di dalam juga enggak tahu tuh itu kan ya main di Lombok eh tuh bawa deh baju bawah ya siang semangat pelajarnya eh pakai terima kasih banyak ya saya nggak makan-makan tadi ngasih ya nggak makan-makan bergeser dari PLBN pos mutama sini sampai jumpa motamaskin jika bisa bertemu kembali hai 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 bangipul terima kasih bangipul sama-sama sampai jumpa lagi wangipul ya ya di dalam bawa makasih ya tembawa kembali suun-suun-suun ya hehehe ya terbangga ya ya sebut obrigado obrigado ini orang sini nih di depan obrigado ini merah putih Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa Jangan sampai berkata selamat tinggal Karena sampai jumpa pasti kita akan bertemu lagi Assalamualaikum Jadi kita akan menuju ke kota Betun Terima kasih untuk 6 hari di sini Wah sangat nyaman di sini Sebagai intel kita bangga di sini Alhamdulillah yuk Dekat saja Kurang lebih perjalanan Sekitar 1 jam Kita akan sampai di kota Betun Malaka